Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan senantiasa menceritakan Kisah-kisah keteladanan Dari sosok Orang-orang yang Allah pilih Untuk mendampingi Atau untuk Hidup di zaman Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dia beriman kepada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Kemudian dia mati Di atas keimanannya tersebut Ya Masya Allah Inilah yang akan kita ceritakan Di kesempatan kali ini Seperti biasa pemirsa Hari ini kita akan ceritakan Sosok seorang wanita kembali Ya Wanita yang satu ini pemirsa Kalau kita lihat Ini wanita yang pemberani Berani menjedal Apa namanya istilahnya Beradu argumen Dengan pembesar-pembesar kurais Di antaranya Abu Abu Lahab Abu Lahab pun di babatnya Tapi yang mirsa Kenapa dia berani Karena dia memang memiliki kedudukan Dan memiliki Apa ya Kecerdasan yang sangat luar biasa Makanya hari ini kita akan menceritakan Sosok wanita yang bernama Arwah binti Abdul Muttalib Ya Bin Hashim Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ya Ini Sosok Arwah bin Abdul Muttalib Ya Ini adalah Bibik dari Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ya Makanya sanatnya sama dia Dia adalah salah satu saudari Ya dari Ayah Nabi Sallallahu alaihi wassalam Yaitu Abdullah Kalau Bahasa kitanya apa ya Eh bahasa kitanya Bahasa Arabnya itu dia Amahnya Nabi Ya Yaitu bibik Nabi Sallallahu alaihi wassalam Dari pihak Ayah Nah Jadi pemirsa Walaupun ada beberapa Pendapat para ulama Katanya Oh bibik Nabi itu dari pihak ayah Amahnya Nabi itu yang Masuk Islam itu cuma Sofia Ada juga yang berpendapat seperti itu Tapi ini pemirsa Pendapat tersebut dibanta Karena adanya riwayat Yang menyatakan bahwasannya Arwah ini Telah Berikrar Ya untuk Masuk ke dalam agama Islam Dan memang sejarah mencatat Namanya dengan Tinta emas Pemirsa Artinya dia adalah termasuk orang yang Beriman kepada Nabi Sallallahu alaihi wassalam Nah pemirsa Kalau kita lihat Kembali Jadi Arwah Binti Abdul Muttalib Ini pemirsa Yang terhormati Allah Subhanallah Itu Sejarahnya dia Pernah menikah itu Dua kali Pemirsa Suami yang pertama itu Bernama Umair Dan suami yang kedua Itu bernama Arta Nah dari suami yang pertama itu Lahirlah seorang anak Ya Yang Bernama Tulaib Ya Tulaib bin Umair Nah sementara dari Pihak suami yang kedua Ya Itu Lahir seorang putri Yang bernama Fatima Nah Jadi pemirsa Yang terhormati Allah Subhanallah Ada Kisah Islamnya Dari sosok Bibik Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ini Tidak lepas dari Sosok Sang putra Tadi Si Tulaib bin Umair Ini 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 Perlu Sampaian catat nih Bahwasannya Hendaklah Walaupun kita adalah Seorang anak Nih kita seorang anak Kita tidak melupakan Mendakwahi orang tua kita Dengan cara yang hikmah Ini Umirsa Nah Contohnya Umirsa Yaitu Kisah dari Islamnya Arwah binti Abdul Muntalib Jadi kisahnya begini Umirsa Saya kisahkan nih Di kesempatan kali ini Kisahnya itu Taulah kita kan Bahwasannya Sabikun al-awalun itu Wah Masya Allah Orang-orang yang pertama kali Masuk Islam itu Ya tantangannya luar biasa Luar biasa Luar biasa Nah Jadi al-kisah Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tulaib ini sudah masuk Islam Ya masuk Islam Ya beliau belajar Di Darul Arkom Karena dulu orang Islam itu Hanya bisa Mengambil Apa Ilmu dari Nabi S.A.W. Di rumah Atau di Darul Arkom Tadi Jadi Kisahnya setelah Islam Tulaib bin Umair Dia pun kembali Dan mencoba Untuk mengajak Ya Ibunya Nah Mengajak Sosok ibunya Kemudian dia Nggak takut nih Memirsa Biasakan kalau anak Ini Wah takut direpeti lah Kalau tiba-tiba Aku ketahuan Ini kayak gini Akidahku beda pula Aku sama emakku Waduh gawat ini Nanti bisa kena marah Tapi Sosok Ya dari Tulaib bin Umair ini Dengan berani Dia mengatakan Kepada ibunya Wahai ibu Sesungguhnya Aku Telah mengikuti Agamanya Muhammad Apa respon Dari seorang Arwah Binti Abdul Muttalib Ketika mendengar Bahwasannya putranya Ya Telah mengikuti Agamanya Rasulullah S.A.W. Ketika itu Kemudian dia Berkata Wahai anakku Wahai putraku Memang sudah selayaknya lah Kau itu Ya Menemani Ya Ataupun Membantu Anak Dari Pakmanmu Nah Pemirsa yang terahmati Allah S.W.T Ternyata Ibunya gak marah Ya Ternyata ibunya gak marah Ketika itu Dia meridui Kemudian Apa yang dilakukan Apa yang dikatakan Oleh Sosok Tulaib Kalau begitu Wahai ibu Apalagi yang menghalangimu Untuk Kau tidak Mengikuti Jejakmu Untuk mengiklarkan Bahwasannya Engkau Bersahadat Engkau Masuk ke dalam Agama Islam Maka Anaknya tadi mengatakan Si Tulaib tadi Bukankah Saudaramu Hamzah Itu sudah Masuk ke dalam Agama Islam Wow Tambah kuat Ya juga Mikir juga Ibu Benar juga Hamzah Sudah masuk Islam Kemudian Dikatakan lagi Oleh Ibunya Kalau aku bisa Berbuat Seperti Layaknya Laki-laki Tersebut Aku Pasti akan Sudah Mengikutinya Tapi Kemudian Kalau begitu Wahai Ibu Apalagi yang Menghalangimu Wahai Anakku Nantilah Kita tunggu nanti Saudari-saudariku Yang lain Gata arwah Nunggu nanti Saudarinya yang lain Kalau sudah saudarinya Ada yang Buka cala Sudah ada yang Buka tempat Istilahnya Dia bakalan manut Gitu Mirza Tapi Mirza yang Terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa Yang Disampaikan Oleh anaknya Bersih keras Wahai Ibu Sesungguhnya Aku menginginkan Dirimu Untuk langsung Menjumpai Muhammad Dan kau bersahadat Di hadapannya Muhammad Melihat Melihat Keseriusan Dari sosok Anaknya Untuk mengajaknya Dalam keislaman Akhirnya Keraguan Yang Selama ini Ada dalam hati Arwah Binti Abdul Muttalib Ia buang Ia campakan Dia Tanpa ragu Mengiklarkan Di hadapan Anaknya Kalau begitu Wahai anakku Aku bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Adalah hamba Dan utusan Allah Akhirnya Arwah Binti Abdul Muttalib Masuk Dalam agama Islam Didakwahi oleh Sang putra Luar biasa Nah Bagaimana Kisah kelanjutan Dari sosok Arwah Binti Abdul Muttalib Ini pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kami akan kembali lagi Tetap bersama kami Di kisah telah Pemirsa Kita kembali lagi Di kisah teladan Dan kita masih bercerita Tentang sosok wanita Yaitu Arwah Binti Abdul Muttalib Nah jadi pemirsa Ceritanya tadi Udah sampai Bahwasannya Akhirnya Arwah Binti Abdul Muttalib Masuk ke dalam Agama Islam Ya Berkat hidayah Yang Allah berikan Kepadanya Lewat wasilah Sang putra Yaitu Tulai bin Umair Ketika itu Dia ajak Sang ibu Untuk memeluk Agama Islam Akhirnya Sang ibu pun Terbuka hatinya Membuang rasa keraguannya Membuang rasa ketakutannya Hantu-hantu yang menghantuinya Bahwasannya Nanti kalau kau masuk ke Islam Kamu nanti bakal kena intimidasi Dari saudara-saudaramu Dari bangsa Arab semuanya Akhirnya dibuang semua Tanpa ragu Sosok Arwah Binti Abdul Muttalib Masuk ke dalam Agama Islam Ini Pelajaran banget nih Buat para Anak-anak Yang Alhamdulillah Telah mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kiranya Jangan Pernah Apa ya Putus asah Untuk mendakwahi Orang-orang Tercinta kita Orang-orang Terdekat kita Ibu kita Ayah kita Saudara-saudara kita Tugas kita itu cuma berusaha Sisanya Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla Itu Sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla Tapi ingat Mirza Sampian ngajaknya jangan ngotot Tentunya dengan cara yang hikmah Seperti halnya Sosok Tulaib Putra dari Arwah binti Abu Muttalib Memiliki beberapa argumen Kenapa ibu gak mau masuk ke Islam Bukannya saudaramu Hamza Hamza ini terkena sangar Tau lah Julukannya aja Ngeri Singa Allah Singa Singa itu gak ada Singa yang apa Yang giginya Rumpul Singa itu Ibaratnya itu Serem Busar badannya Bukannya besar Taring melulu Dasyat Yang itu aja udah masuk Islam Singa Allah Hamza Orang pun denger nama Hamza Gemeteran Terus apa yang menghalangi ibu Apa yang menghalangi ibu Untuk masuk ke dalam agama Islam Hamza aja udah masuk Islam Nunggu saudari-saudari yang lain Gak usah Hari ini Ayo kita jumpai Rasulullah Ayo kita jumpai Nabi Muhammad Di depan Rasulullah Ibu iklarkan Bahwasannya ibu Masuk ke dalam agama Islam Bersaksi Bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berada sembah Kecuali Allah Dan bersaksi Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Hamba dan Tuhan Allah Karena keseriusan Dari sang putra Akhirnya Tanpa ragu Tanpa bimbang Gak nunggu besok-besok Gak nunggu Masuk gaji di ATM Langsung dia Mengikrarkan Keislamannya Masya Allah Luar biasa Tanpa ragu Dan Islamnya itu Bukan Islam Ecek-ecek Islam Beda Islam Takut aku nanti Gak ngomong-ngomong Sama orang lain Takut terintimidasi Enggak Pak Mirsa Enggak takut Aduh nanti payahlah Gak enak aku sama abangku Abangku Abu Lahab Gak suka sama Muhammad Gak ada cerita Gak ada cerita Yang ada Pak Mirsa Yang rahmatinya Allah Itu ada kisah Kisahnya itu Pada suatu hari Rasulullah itu dihina Dikerjain Sama orang-orang Kuraish Kapir Diantaranya itu ada Abu Abu Jahal Abu Jahal ini Kalau udah cerita Abu Jahal ini Sunduhan Ini Menghalangi Da'war Rasulullah Menghasut orang Untuk Menghalangi Rasulullah Pokoknya gitu-gitulah Hingga akhirnya dia menzolimi Rasulullah Jadi si Tulip Bin Umair Itu putra dari Arwah Binti Abu Muttalib Dengar Bahasanya Rasulullah itu diganggui Sama Abu Jahal Abu Jahal masih duduk-duduk Ngumpul Guyon Yau cekikian Sama Konco-konco ini Sama teman-temannya Didatangi Dia Abu Jahal Nampak Abu Jahal Tanpa ragu Mirsa Ini sedupnya si Tulip Nggak takut-takut Itu mau dia orang tua Mau dia pembesar Kurais Nggak peduli Siapa yang ganggu Rasulullah Tempeleng Tulip Tanpa takut Langsung didatangi Nih Abu Jahal Okwe Abu Jahal Tempeleng sekali Mirsa Bukannya Cuma keceblek Nyamuk Nggak Sampai bonjerot Abu Jahal Digas sama Sama Tulip Bin Umair Mirsa Aduh Apa ini Apa ini Kwe Ganggu Muhammad Rasulullah Kan Memang Kwe Manusia turjana Orang Doi akal Keperuk Mirsa Karena disitu Ramit Konco-konco nya Abu Abu Jahal Mirsa Dipisah Di antaranya Itu adalah Terselip Paman Dari Tulip Ya itu siapa Abu Lahab Sopo Panaan Dewi Rupanya Kau ponakannya sendiri Yang melakukannya Akhirnya dipisah Wah Kwe memang Buat isin Nggak Isin keluarga Buat malu-maluin Kwe Wong Tue Tempeleng Nengarpe Wong Rame Marah Marah Apu lahab Adui Karumbukmu Tak Adukan Kamu Sama Ibukmu Kemudian Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Dibawa Tulep Di hadapan Arwah Arwah Wey Arwah Arwah di belakang Mirsa Akhirnya Ditengok Ditengok Saudaranya Ternyata Kakaknya Abu Lahab Mirsa Abu Jahal Lagi Guyon Lagi Kumpul Kumpul Nengarpe Koncao Koncao Ditempeleng Karub Boca Ini Abu Jahal Masih Kumpul Kumpul Sama Temen-temennya Eh Tiba-tiba Orang Dateng Di Tinjunya Abu Jahal Sampai Mbun Jrot Kan malu-malu Mau tak Gas Ini Ponaanku Sendiri Anakmu Kata Abu Lahab Sama Saudarinya Apakah Respon Perkataan Dari Sosok Arwah Binti Abdul Muttalib Melihat Saudaranya Datang Marah-marah Karena Anaknya Sudah Berbuat Hal Yang Tidak Baik Persi Abu Abu Jahal Kita Akan Dengarkan Kita Akan Saksikan Setelah Jedah Yang Berikutnya Jangan Kemana-mana Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Sosok Arwah Binti Abdul Muttalib Ceritanya Putra dari Arwah Binti Abdul Muttalib Tadi Habis Nempeleng Abu Jahal Di Halayat Rame Pas Dipisah Rupanya Keponaan Dari Abu Lahab Dan Abu Lahab Disitu Abu Lahab Mencak-mencak Pemirsa Dilaporkan Tindakan Dari Sang Keponakan Diadui Kemah Maknya Sama Ibunya Kebetulan Ibunya Adalah Saudarinya Abu Lahab Pemirsa Kalian ini Saudara-saudara Didateng Eh Arwah Nianakmu Kurang Ajar Ini Anakmu Barut Nempeleng Abu Jahal Ngisin Ngisin Keluarga Malu-malu Keluarga Gitulah Bahasa Kitanya Emang Kenapa Kamu Mukul Abu Lahab Abu Jahal Dia Katanya Gara-gara Abu Jahal Ini Ngangguin Si Muhammad Oh Itu Kalau Kalau Gitu Ini Adalah Hari Terbaikmu Wahai Putra Aku Dibela Amirsa Ini Adalah Hari Terbaikmu Wahai Putra Aku Karena Kau Telah Membela Sepupumu Kau Telah Membela Anak Paman Mu Kau Telah Membela Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Muhammad Membawa Risalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Heran Abu Lahab Ini Diaduin Kok Bukan Dimarahin Buat Malu Tambah Di Apain Dibelain Jadi Curiga Abu Lahab Akhirnya Ditembak Amin Lahab Jangan Jangan Aku sudah masuk Islam Aku sudah Ikuti Agama Muhammad Apakah Abu Lahab Tanpa Ragu Tanpa Bimbang Tidak Nunggu Besok Besok Tidak Nunggu Gajian Turun Langsung Disampaikan Sama Dia Kalau Memang Iya Kenapa Memang Iya Aku sudah Masuk Islam Berarti Kamu sudah Meninggalkan Agamanya Abdul Muttalib Kamu sudah Meninggalkan Agamanya Ayah Kita Arwah Ya Itulah Kenyataannya Wahai Abu Lahab Wata Arwah Kapan Lagi Kenapa Kok gak Mau Membela Keponakan Kamu 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 Bela Kamu Lindungi Dakwahnya Sudah Selayangnya Kau Lindungi Dia Kenapa Karena Kalau dakwahnya Berkembang Kau juga Nanti Yang akan Bangga Terhadap Keponakan Kalau Seminimal Mungkin Pun Kau Seharusnya Membela Karena Itu Adalah Keponakan Kata Arwah Gak Takut Ya Memirsa Mabu Lahab Ye Arwah Apakah Kau Ingin Menentang Seluruh Orang Orang Arab Ini Karena Kau Tahu Bahwasannya Si Muhammad Itu Sekarang Lagi Bawa Agama Baru Agama Asing Yang Belum Pernah Ada Kata Abul Lahab Adalah Nabi S.W.A.W. Memurnikan Kembali Tauhid Abul Lahab Mengatakan Seperti Demikian Tadi Buasannya Katanya Rasulullah Ini Membawa Agama Baru Ya Intinya Dia ragu Mustahil Agama Ini Bisa Berkembang Akhirnya Dia Enggak Mau Berpanjang Berjidal Enggak Mau Dia Berdebat Sama Saudarinya Ya Ini Arwah Akhirnya Dia Ngunculuk Pulang Tapi arwah luar biasa Berani dia Untuk menghadapi sosok abu Masya Allah Sampehan Perempuan Berani sampehan Kalau kira-kira Ada abang sampehan yang kira-kira Menentang agama Allah Belum tentu Takut Bisa jadi takut Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah dari kisah dari arwah binti Abdul Muttalib luar biasa Wanita pemberani bahkan dari Riwayat dia jago dalam bersyair Luar biasa Dan beliau ini ya menurut riwayat Wafat Tahun 15 sijria Di masa kepemimpinan Amirul Muminin Umar ibn Khotab Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah tadi sedikit Secuil dari Kisah arwah binti Abdul Muttalib Semoga kita terinspirasi Dari kisah tersebut Semoga Kalau lah kita wanita Menjadi wanita yang tangguh Sebagaimana arwah binti Abdul Muttalib Dan semoga saja Kita menjadi orang yang berani Untuk tanpa ragu Mengajak orang tua kita Yang mungkin belum mendapatkan hidayah Seperti sosok Tulayb bin Umair Putra dari Wanita Ataupun bibi nabi Sallallahu alaihi Wassalam arwah binti Abdul Muttalib Semoga anda bisa Menteladani dari kisah tersebut Dan sampai jumpa di episode berikutnya Mohon maaf atas segala kekurangannya Dan kami tutup Dengan dua apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton